selamat datang di channel youtube oke teman-teman pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang keadaan kalsiflor di bagian bawahnya karena banyak pertanyaan dari teman-teman kelanjutan dari pemasangan kalsiflor untuk lantai atau untuk lantai 2 ini adalah kelanjutannya teman-teman penjawab pertanyaan banyak pertanyaan dari teman-teman apakah bawahnya itu rata atau harus di plafon atau bagaimana sebenarnya mau di plafon maupun tidak itu bebas teman-teman mau seperti apa tapi kalau disini kami memilih tidak di plafon karena kami ingin menampilkan struktur dari krankannya terus struktur dari kalsinya nah pilihannya jika tidak di plafon maka jaringan perkabelannya outbow teman-teman seperti ini kita menggunakan perkabelan outbow lampunya kita ada yang kuning dan putih biar kita bisa memainkan cahaya di menelang hari pokok siang hari tergantung kebutuhan nah disini besi kita cat hitam lalu untuk kalsif kita cat warna putih seperti ini penampakannya muter sampai sama oke jadi untuk di plafon juga bisa teman-teman ini langsung di plafon saja tinggal ditambahin kerangka untuk kerangka plafon bisa atau langsung ke plafon juga bisa tapi pengen disitu tapi kalau langsung di plafon itu agak mepet nanti untuk pemasangan gel kabelnya harus melubangi hulunya itu sih resikonya tapi kalau mau agak ditururin dikit sekitar 5 cm itu bisa atau kan menggunakan kerangka tambahan menggunakan kerangka untuk berjaringan yang untuk ini galvanum apa maksudnya untuk plafon itu bisa juga jawabannya di plafon maupun di plafon relatif ya bagus atau tidaknya relatif karena sekali lagi untuk bagus atau tidak itu relatif tapi kalau jelek yang mutlak begitu oke oke maaf maaf ini ya begitu ya teman-teman jadi ini menjawab pertanyaan dari teman-teman apakah kalsiflor itu jika dipasang rapi di bagian bawahnya kelihatan rapi atau tidak nah ini seperti ini ya penampakannya yang sudah terpasang monggo penilaian dari teman-teman apakah ini dinilai rapi atau tidak ya itu tergantung pre-efektif teman-teman masing-masing bagaimana hasilnya jika ini masih bisa di upgrade untuk rapiannya bagiannya masih bisa lagi sih di plafon atau maupun di apa lagi nih ya mungkin bisa dikasih lampu yang lebih bagus lagi begitu ini seperti itu teman-teman untuk rembes ya teman-teman sekalian ini mencapai pertanyaan rembes kalsiflor itu rembes sih kalau langsung ya untuk menahan air itu pasti rembes tapi kalau sebelumnya di atas sudah dicor di dark semen dikasih warmes dulu atau serimin lalu dicor tipis lalu di keramik maupun di semen halus itu sudah tidak rembes teman-teman atau di cat menggunakan epoxy resin itu aman teman-teman kalau disini kita menggunakan cat saja tidak menggunakan besi tidak menggunakan pembersihan lagi di bagian atasnya serta beton jadi murni langsung kalsif yuk kita lihat oke teman oke teman-teman ini adalah bagian atasnya bisa kita lihat disini finishingnya hanya kita kasih cat untuk lapangan untuk puffing dan di pinggirnya kita kasih list teman-teman kita kasih list menggunakan list plank yang bisa di luar lalu di bagian sambungannya kita isi nut dari semen teman-teman nah teman-teman bebas finishingnya itu bisa langsung di cat epoxy atau seperti ini juga bisa atau di semen lagi juga bisa ini dikasih dulu wear mask maupun streaming yang tujuannya agar betonnya tidak pecah lalu kita semen lalu pasang keramik bebas sih teman-teman mungkin next pengerjaannya seperti itu karena kita bertahap untuk pengerjaannya ini teman-teman kita mengingat budget juga kita bertahap sedikit-sedikit di kali ini kita putuskan untuk seperti ini dulu kita cat puffing agar melapisi kalsinya juga aman dari gesekan kayak gitu lalu untuk getaran aman juga teman-teman getaran aman lalu rembes kalau ini kita ada air di atas juga enggak ngecap ke bawah masih termasuk aman biasanya kalau ngecap bawah itu kan udah kuning-kuning tapi ini beberapa kemarin sempat ada yang bocor kena air itu enggak apa-apa teman-teman tapi bawahnya enggak tembus tapi itu intensitasnya sedikit ya tapi kalau intensitas seperti kayak kamar mandi itu masih lama-lama berjamur tapi ada tips teman-teman bisa menggunakan resin untuk melapisinya seperti itu ini seperti itu teman-teman ini ya kita cat seperti ini untuk pemasangannya pemasangannya ini itu ada di video kami sebelumnya yang disitu banyak banget pertanyaan dari teman-teman bagaimana hasilnya apakah di jual atau gimana-gimana apakah rembes itu banyak banget pertanyaan dari situ ini sedikit demi sedikit kita bikin video jawab-jawabnya teman-teman langsung di lapangannya bagaimana oke teman-teman sekian dulu video ini terima kasih selamat menonton aktivitas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng